Halo teman-teman, kemarin banyak banget ya kayaknya yang pengen tau tentang Kampus Mengajar. Pasti pada tau dong salah satu program dari Kemendik Puter Stek 1 ini. So, we will get to know about Kampus Mengajar bersama salah satu mahasiswa kita yang mengikuti program tersebut. Yuk! Kak Bunga, mau tanya-tanya dong tentang Kampus Mengajar, boleh? Boleh dong, apa sih yang gak boleh? Iya, Kak, kalau mau daftar Kampus Mengajar nih, dokumen persyaratan yang harus disiapin apa aja sih? Dokumennya sih cukup banyak ya, tapi kalian tenang aja karena semuanya udah ada di websitenya kampusmerdeka.kemenikput.go.id Jadi, kalian tinggal akses aja deh, pokoknya disana udah ada semua. Salah satu contohnya apa, Kak? Salah satu contohnya itu ada surat rekomendasi dari kampus yang udah ada templatenya disana, kalian tinggal ngebadiki-dikit aja deh. Abis itu, kita juga perlu surat keterangan sehat nih, kalian bisa dapetin surat itu dari puskesemester dekat aja. Kemudian kita juga perlu melampirkan transkip nilai kita. Kak Bunga, kalau mau ikutan Kampus Mengajar itu harus semester berapa sih? Kalau mau ikutan Kampus Mengajar, minimal semester 4. Kalau IPK-nya gimana tuh? Oh, IPK minimal 3. Oke, minimal 3 IPK-nya ya. Nah, tadi kan udah dikasih tau tuh untuk dokumen persyaratannya, kalau untuk alur pendaftarannya sendiri, cara daftarnya gimana, Kak? Cara daftarnya, kalian masuk ke laman web kampusmerdeka.kemedikbud.ku.id nih. Habis itu, kalian tinggal masuk ke seleksi administratifnya dengan melengkapi berkas-berkas yang udah tadi kalian siapin. Nah, setelah dinyatakan lolos tes administratif, kalian masuk ke tes substansi. Ada tes literasi, numerasi, dan survei kebindekaan. Setelah kalian dinyatakan lolos, kalian udah ditinggal milih lokasi sekolah yang penempatan kalian. Nah, sesimpel itu, guys. Jadi gak ada alasan buat kalian gak ikutan. Kalau Kak Bunga, kemarin ditempatin di mana? Aku ditempatin di SD Negeri Tambaharjal, Semarang. Oke, nah Kak Bunga ini kan basicnya ekonomi nih, dari STI, Semarang. Tapi, ngajarnya SD berarti dong ditempatin di SD, emang bisa, Kak? Bisa, kan mereka belajar. Kita dibebaskan belajar ilmu di luar jurusan kita. Nah, contohnya nih, kalau misalkan ada guru yang berhalangan hadir waktu mapel matematika. Ya, aku ngisi pelajaran matematika gitu. Kan sesuai sama tujuannya kampus mengajar, yaitu meningkatkan numerasi. Nah, habis itu kita juga diminta untuk meningkatkan literasi nih. Caranya kita buat pojok baca di tiap-tiap kelas. Supaya anak-anak gampang nih kalau mau baca-baca buku. Dan ya tujuannya balik lagi, meningkatin literasi anak-anak. Kak Bunga, kalau benefit dengan ikut kampus mengajar apa sih, Kak? Benefitnya banyak banget sih. Aku belajar banyak hal-hal menarik selama mengikuti kegiatan kampus mengajar. Contohnya, kemarin aku dikasih kesempatan buat jadi MC kegiatan gelar karya. Iya, ini pertama kalinya, Om M. Wah, alamnya menarik banget dong, Kak. Dalam kegiatan ini tuh juga persiapannya lama banget sampai harus pulang malem. Pokoknya capek deh, tapi rasanya seneng banget, happy banget waktu acara itu bisa berjalan dengan sukses. Oke, kalau benefit lainnya ada nggak, Kak? Ada dong pastinya. Dan ini pasti disukain sama teman-teman mahasiswa nih, yaitu ada konversi SKS hingga 20 SKS. Terus, Kak. Boleh tanya masalah finansial nggak? Boleh banget. Dan abis mengajar, dapet nggak sih, Kak? Dapet dong, kalian bakal dapet bantuan uang SPP nih, teman-teman, selama satu semester. Abis itu, selain uang SPP, kalian juga dapet uang buat sekebutan sehari-hari. Ya, uang transport juga gitu ya, Kak ya? Iya, bener banget. Nah, ini pasti teman-teman seneng nih. Itu salah satu yang menjadi daya tarik kampus mengajar nggak sih, Kak? Iya sih, kayaknya gitu. Iya, Kak? Iya. Wah, makasih Kak Bunga udah sharing-sharing tentang pengalaman kampus mengajar Kakak. Iya, sama-sama. Jangan lupa ikutan ya. Iya dong. Makasih banyak, Kak. Dedeh. Nah, itu tadi informasi seputar kampus mengajar. Jadi gimana? Kalian tertarik-untik ikut nggak? Kalau tertarik, jangan lupa pantengin informasinya di Instagram at kampus mengajar ataupun websitenya di kampusmerdeka.kemedikbud.go.id Jadi segitu aja video kali ini. Kira-kira kalian pengen kita bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa. Sampai jumpa.